Anak-anak yang terkasih renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai 12 Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Segala sesuatu yang kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Anak-anak yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Kita dapat membetik beberapa hal Dan dapat kita lakukan dalam kesaharian kita sebagai seorang murid Yang pertama Dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia Sehingga apa saja yang diminta oleh manusia Tuhan mengabulkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Anak-anak yang terkasih Dapat diibaratkan atau dicontohkan bahwa Sifat Tuhan itu ada dalam diri orang tua kita Anak-anak yang terkasih Orang tua kita Ayah ibu kita Sangat mencintai kita Dan melindungi kita Memberikan apa yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Karena apa? Karena yang kita butuhkan itu lebih bermanfaat Misalnya anak-anak diminta supaya belajar dengan sungguh-sungguh Untuk masa depan Itulah gambaran sifat Allah yang ada dalam diri orang tua kita Maka pada kesempatan ini kita diajak untuk menghormati Mendoakan dan mencintai orang tua kita Oleh sebab itu Kita dalam setiap aktivitas kita Kita diminta untuk mendoakan orang tua kita Dan juga sanak saudara kita Juga bapak ibu guru kita dan diri kita sendiri Karena Allah mengasihi kita semua dan mencintai kita semua Sehingga ia mengabulkan apa yang kita butuhkan Yang kedua Tuhan meminta kita untuk selalu memiliki semangat Berusaha berinisiatif Kreatif dan aktif Apa artinya? Kita diminta untuk menjadi murid Yang terus berusaha dan berjuang Untuk belajar sungguh-sungguh Belajar sungguh-sungguh berarti Tidak hanya sekedar mengejar nilai yang bagus Tetapi juga Kita memperbaiki kelakuan kita Anak-anak yang terkasih Salah satu contoh kelakuan kita Yang perlu diperbaiki adalah Menghormati bapak ibu guru kita Contoh sederhana Ketika bapak ibu guru sedang mengajar Atau sudah di dalam kelas Diharapkan kita tertib Mendengarkan penjelasan Dan ikut berpartisipasi Artinya kita juga ikut Menjawab Atau berusaha memahaminya Ketika bapak ibu guru menjelaskan Juga salah satunya adalah Cara sikap duduk kita di dalam kelas Kelas kita bukan seperti di warung Di pinggir jalan Yang kakinya bisa diangkat ke atas Atau bahkan duduknya sembarangan Sebagai seorang murid Kita duduk dengan rapi Sesuai dengan tata krama dan kesopanan Itulah kiranya yang mau disampaikan oleh Tuhan Kepada kita pada hari ini Yang perlu kita perbaiki Lebih daripada itu Kita juga diajak untuk menjaga Kebersihan lingkungan sekolah kita Dan dimanapun kita berada Sehingga kita merasakan kenyamanan Dan kita sehat Sehat walafiat Tuhan yang mahamurah Semoga kami selalu meminta Mengetuk dan mencari pada dikau Yang adalah penolong Pelindung dan penyelemat Supaya kami selalu berkecukupan Dalam hidup kami Untuk mewartakan namamu Sehingga semua orang tahu Engkau adalah pintu kehidupan Dan akhir dari semua pencarian manusia Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih